Kiri bilang bos Kiri bilang bos Tersebut lebih baik untuk take down konten Memendeng Aja Assalamualaikum Saya Lesti Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys Ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru Terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran Dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana Idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar Yang selalu mencuri Perhatian Kita semua Ini kita akan sedikit berbicara Serius guys Para Leslar lover Para Leslar Karena ya Si Babang Tampan Kekasih Menurut saya Menurut saya Gisal Menjadi perbicaraan publik Hal itu berkaitan dengan konten video Youtube-nya Youtube terbarunya Video yang berjudul Ngomong Anjay Bisa menurut saya Bisa menurut moral bangsa Tagar edukasi Lihat aja dulu Stop Anjay Tagar viral Part 1 Ternyata menimbulkan Banyak kritikan Dalam video Berdurasi 30 menit 24 detik itu Lutfi berdiskusi dengan seorang Doktor ilmu pendidikan bahasa Indonesia Doktor Tommy Yuniawan Lutfi dan dokter Tommy Membahas tentang makna kata anjay yang dianggap sebagai kata-kata kasar Ia juga menyarankannya untuk tidak lagi mengucap kata-kata tersebut Terlebih untuk para publik figur Pada unggahan Instagram terakhirnya Lutfi membagikan cuplikan video terbaru Youtube channelnya Dalam unggahan tersebut Lutfi tunjukkan pada mereka yang masih suka menggunakan kata anjay Lutfi menyebut mereka dengan sebutan kaum anjay Wahai kaum anjay Sekamat kau Bagaikan uswaitan Kepanasan melihat sebuah edukasi dari bahaya kata anjay Ingat ini baru part 1 ya Masih ada 5 narasumber lagi Psikolog, lawyer, ustad, son, LSM, dan yang lain Sudah siap support edukasi ini tulis dulu tuh Hahaha Kayak dipanggung lo ya Ia juga berpesan Agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan kata anjay Masih mau ngomong anjay lagi Tinggen, tagar stop anjay Tagar edukasi lihat aja dulu Lanjutnya, sayangnya Hal itu justru menimbulkan kontroversi Ketika kita lihat Saya pantau Mau bilang gue Untung cuma satu manusia kayak lo Tulis Nikita Mirzani Senada dengan Nikita Mirzani Us juga tak setuju dengan penjelasan dari Luti Lo kalau nongkrong gak pernah dikasih ngomong ya Lagi begini-begini Tulis Uus Biasa aja Agung berverifikasi Uus Sementara itu Babang tampan Risky Bilar yang juga kerap menggunakan kata anjay Ya yang disentir langsung oleh Luti Agisal calon mantu izda Iri bilang anjay Tulis Arisky Bilar Iri bilang bos Iri bilang bos Dan Tentu Babang Bilar sendiri tak berhenti disitu Dia juga dengan teman-temannya kompak Sekarang mat Si Luti Agisal ini Tak lupa juga Ada yang namanya selegram Aditya Surya Saputra juga Mengutarakan pendapatnya Secara halus Aditya mengatakan Jika kata anjay Hanyalah bahasa pergaulan Sehingga tidak tepat Jika Luti menganggap Kata anjay memiliki arti umpatan Sorry brother Cuma sedikit koreksi Dari sudut mata gue Kata anjay sekarang Lebih ke bahasa pergaulan Di luar arti yang sebenarnya Seperti Wah keren gokil Dan lain-lain Lebih kelapan bahasa Di luar dari konteks Arti sebenarnya Yaitu Binata Anjay Tulis akun Bitsur 88 Tak lama setelah videonya viral Luti Agisal juga mengunggah Ungkapan Instagram storynya Kutipan pesan dari politikus Andre Rusyade Teruslah berjuang Walau badai menerpamu Tulis Tapi sayang Ya guys ya Statement Apologi Ataupun Opini Yang ia giring Atau pembenaran Yang ia lakukan Hanyalah sebuah Apologi belakang Karena ternyata Karena ternyata Ya itu tidak Senada sih Yes Lalu Kalian juga bagaimana Ya terkait mereka Terkait terutama Luti Agisal Yang selalu Berusaha Menjadi Mencari tangga Bukan menjadi Mencari tangga Untuk naik Untuk pansos Kali ya Atau ya Luti Agisal Mau menggiring Opini Bahwa Anjay Yang disampaikan Oleh Si Bapak Tampan Itu tidak baik Dan tak bagaimana ya Hahaha Ya sungguh lucu sekali Sudah beberapa kali Dia ingin Ya Melakukan Yang namanya Berusaha Mendiskreditkan Setepatnya Berusaha Mendiskreditkan Anjay Berusaha Mendiskreditkan Atau malahan Pansos Untuk Ya di Leslar Leslar Dan macem-macem lah ya Diunggan-unggan Di video ya Entah Dia merasa iri Entah Dia ingin Naik popularitas Entah Dia ingin Youtubenya Tambah beken Dan keren Tapi sayang Menurut aneh Dia keliru cara Ya menurut aku ya Dia salah Salah cara Ya tak harus Seperti itu Mendiskreditkan Temen Atau orang lain Hingga Sekarang Ya kita cukup bahagia Karena Rizky Bilar Yang awalnya Mengikuti dia Sekarang Yang udah Unfollow Lutfi Agisal Yang terlalu Nyinyir Lalu kira-kira Bagaimana Kalian Gak Setelah hal ini Jangan lupa Kalian komentar Di bawah Like Dan Subscribe Tentunya Terima kasih Telah menonton Yuk Bye 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 Bye